Pohon salam Kang, biasa Kang Baksu Kang, bakso Apa itu Kang? Baksu apa? Baksu Malang Kang, kemarin di dalam ada cerita apaan Kang? Ada cerita apaan? Ah, bikin nakut-nakutin aja Masli, masli asli Jam berapa kamu di belakang? Jangan udah lama itu ceritanya Ya, jam berapa masuknya? Sembilan gini Saya baru tau kemarin itu Ibu-ibu Ibu-ibu mama itu Pak Yosie itu Pak Rahmat Kenapa Pak Rahmat itu dipotongin Pohon salam gitu kan Setelah jualin aja itu laku Jadi bilang, apaan? Kemarin si Riziki Tegang bakso Disuruh kembalikan katanya Daunnya Ah, bener Ah, cerita gimana? Suara apa gimana? Kunci saya diumpetkan Ah? Kunci saya hilang Kunci saya oleh terus? Terus Kunci motor Oh, kunci gerobak Oh, udah jalan itu? Tadinya di depan Mas Tamas itu ya? Sepertinya ya? Apa namanya? Ah, ambil pohonnya Terus jalan? Jalan Udah jadi jalan berapa-berapa jauh kira-kira? Ya, waktu semalaman Enggak, maksudnya dari rumah itu Depan salam itu ke sana Ke jalan, Mas Waktu dipanggil Suruh kembalikan Ya, sama malamnya malam Oh, malamnya Oh, malam-malam keduanya berarti Oh, gitu Waktu hari itu enggak? Pulang Pulang Oh, pulang Oh, kira-kira waktu hari itu balik Jadi ngimpi, gimana? Ini balik Aneh Aneh banget Kemarin saya ketawa Bener lontar Gue fotoin orangnya Tukang bakso malang ini Memang sudah langganan Warga komplek kita ya Tiap malam Dia selalu datang Keliling menawarkan Bakso-baksonya gitu ya Peminatnya pun juga Banyak dari kalangan Anak-anak muda Dan ibu-ibu Atau serta bapak-bapak gitu ya Karena Dengan Harga yang murah ya lumayan Tapi mantap bakso-baksonya Tapi malam itu Dia punya cerita lucu Di balik pohon salam yang ada di pekarangan Di pekarangan rumah teman itu Itu Ada kelucuan gitu ya Kelucuan Akhirnya saya mengorek Tukang Bapak-tukang bakso ini Sebatas mana dia Istilahnya Dengan Pohon salam itu Gitu Jadi pada waktu Malam itu Dia biasa Menyediakan Atau mengolah Bakso untuk Para langganan ya Terutama mungkin Ibu-ibu gitu ya Nah Terus kemudian Dia minta kepada Ibu-ibu Minta Itu Tersia diambillah Beberapa lembar Helai Daun salam itu ya Karena memang Itu untuk Untuk dimasak Ternyata cerita itu Bukan sampai disitu saja Tadi menurut cerita Tukang bakso ini Malam kedua Setelah dia Membawa Daun salam itu Ada pirasat Atau gimana gitu Bahwa daun salam itu Harus dikembalikan Kembali Dia kaget Kok bingung dia Mau kembali kemana gitu kan Sedangkan pohonnya sudah cabut Kemudian Saya tanya Seperti iseng Emang yang sudah Diambil berapa lembar Mas Rizky gitu kan Saya bertanya Kata dia itu Ya cuma Selembar pak Katanya gitu Ada beberapa Helai daun gitu Pokos batang lah Hitungannya gitu Oh gitu Kemudian saya bilang Saya itu banyak pohon salam itu Cuk kecil itu Pohon sih tidak terlalu besar itu Jadi lucu saya mendengarnya ya Baru kali ini ada pohon salam Daunnya diambil Kemudian Minta dikembalikan lagi Lucu Lucu Emang cerita Punya cerita ya Di balik itu semua kita Ambil hikmah Saya coba ini Lelucon atau untuk Sembari iseng Dia berjalan mungkin Karena Tiap sore Malam Sampai Ada cerita-cerita lain yang Yang diceritakan Kepada saya gitu ya Aneh-aneh ya Karena memang dia tugasnya Mengenungi baso Pada malam hari Itulah Mudah-mudahan Ini menjadi Barukah bagi Mas Rizky Tukang baso malang Semoga Banyak rezekinya Amin Amin Ya Rabbal Alamin Itulah Perjalanan hidup Seorang Tukang baso malang Yang setiap Malamnya Berkeliling Melewati Kampung Demi kampung Receh Demi receh Dikumpulkan Untuk Melanjutkan Hidupnya